Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pada kecepatan kali ini kita akan bahas Salah satu bagian dari Kuliah kita dasar-dasar penguraman yaitu tentang prosedur Nah prosedur ini berguna ketika kita membahas tentang Pemograman modular Apa itu modular artinya kita memecah-mecah program Yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana Dalam bentuk prosedur-prosedur Jadi pemogram modular ini adalah teknik untuk menulis program yang berukuran besar Jadi kita teknik Kalau teknik itu salah satu cara untuk menuliskan program berukuran besar Cara ini tentu ingin membuat pekerjaan jadi lebih mudah Nah program ya intinya program dibagi menjadi beberapa bagian kecil Tiap bagian disebut modul yang melakukan suatu tugas tertentu Ya tiap bagian disebut modul Nah Nah bagian-bagian kecil tersebut ada dua namanya Ya subprogram sebut ada yang disebut prosedur Ada yang disebut fungsi Apa itu prosedur? Prosedur itu subprogram yang menerima masukan Tetapi tidak memiliki keluaran secara langsung Ya Jadi tidak ada outputnya secara langsung Ya Nah kalau fungsi Dia juga subprogram yang menerima masukan dan mempunyai keluaran secara langsung Kita akan lihat maksudnya Ya di bagian fungsi ya Maksudnya secara Langsung Langsung ini tidak punya keluaran secara langsung ya Nah pertama kita lihat bagian prosedur Ya Jadi suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram Ya jadi dia program terpisah tapi dia punya blok sendiri Fungsinya sebagai subprogram Jadi bentuk umumnya Jadi kalau biasanya dalam pascal itu kita terdiri dari tiga bagian Ya Bagian judul Bagian deklarasi Dan bagian program utama Ya Nah biasanya Untuk prosedur ini Ya Dia itu terletak setelah Judul ya Ya setelah Setelah judul program Jadi dia tidak terletak di bagian utama program Subprogramnya Tidak terletak di bagian utama Jadi program judul program Jadi Prosedur Nah apa judul prosedurnya Nah ini dia subprogramnya Begin Tandai dengan N Mana program utamanya ini Begin judul prosedur dan N Nah ini program utama ini subprogramnya Ya jadi dia terletak biasanya di bagian deklarasi Ya Dari strukturnya Nah jadi prosedur ini Parameternya ada dua Ada parameter global Ada parameter lokal Apa itu parameter global Ya Nilai Nilai dari variable Variable Ya jadi parameter itu kan variable ya Jadi variable global ya Jadi Nilai dari variable dapat digunakan pada semua modul Ya jadi semua modul atau subprogram tersebut Sehingga nilai tersebut harus Dideklarasikan di atas modul yang akan menggunakannya Jadi biasanya kan judul program Lalu far Ya ini ada modul subprogram disini Jadi karena dia mau digunakan di dalam prosedur ini Di semua prosedur Maka dia taruh di bagian atas sekali Ya jadi di bagian atas di luar nama prosedur Artinya dia di A dan B ini Ya disebut dengan parameter global Dari Ya dari prosedur Ya jadi dari prosedurnya Jadi AB itu nanti ada di D Bisa dimanfaatkan di modul D Bisa dimanfaatkan di modul E Ya prosedur D atau prosedur E Subprogram D atau subprogram E gitu ya Nah mana contoh kita memberikan parameter global Jadi nah ini contoh programnya Ya jadi Oke berarti kan Jadi judul programnya Program perhitungan judul Variable X Y Berarti dia di atas ya Jadi X Y tipenya bit Ya Tipenya bit Nama prosedurnya Nah sekarang subprogramnya Prosedur tambah Jadi ada judul prosedur Ya ada Jadi judul Prosedur Prosedur tambah Sekarang namanya Boleh Lalu ada subprogramnya Begin write input nilai Ya Read line X Y sama ada Titik 2 sama dengan X ditambah X Lalu N Ya Nah biasanya Di bagian parameter Prosedur ini Kita tidak bisa Tidak menuliskan ya Output dari Olah data Karena outputnya Akan dipanggil Di program utama Biasanya Jadi Ya ini input Alright itu kan Output pak Jadi yang masuk output itu Bukan seperti itu Jadi proses pengolahan Datanya Di Di bawah ini Hasilnya akan dipanggil Ya jadi Nah jadi contoh X Y Jadi dalam contoh ini Kita akan melihat Parameter global ya Jadi dia X Y ini Di atas Di cara menuliskannya Jadi begin Tambah Write line Nilai Y Sama dengan Y Read line N Ya Berarti ini Begin tambah Ya Jadi Berarti tambah Yang dipanggil duluan Maka dia masuk ke sini Ya Tambah Berarti Kalau dia ketika dia dipanggil Tambah Dia akan masuk ke prosedur Inputkan nilai Maka luarannya Akan tertulis Inputkan nilai Ya Jadi di luar Di luarannya Nanti akan ditulis Ya Jadi ketika program ini Dijalankan Ya Maka akan tulis Input nilai Ya In 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 Nilai Input nilai Oke Orang mau inputkan Misalnya 2 Ya Maka 2 ini Dibaca di memory Maka Ini Luarannya Write line nilai Y Maka akan keluar Nilai Y Sama dengan Y nya 2 tambah 2 Berarti kan keluar nilainya 4 Kalau input orang 2 Seperti itu Nah biasanya Kalau kita kan Membuat program itu kan Di sini ditulis ya Jadi Y X tambah X Nah sekarang kita pecah Dia menjadi bagian Tertentu Maka itu yang disebut Dengan modular tadi Kita simpan dia Sebagai suatu Prosedur Nah prosedur itu Subblock program Tandai dengan begin Dan Dan end Seperti itu Nah Berikutnya Ada yang namanya Parameter lokal Ya dari suatu Prosedur Apa itu Parameter lokal Nilai yang terdapat Dalam suatu Modul program Hanya dapat Digunakan Pada modul Yang bersangkutan Ya berarti pada Subprogram yang bersangkutan Tidak dapat Digunakan pada Modul lain Contoh ini Jadi polanya Program Parameter lokal Far A B Berarti A B ini Dia sebagai Parameter Ya A dan B ini Sebagai parameter global Mana Prosedurnya Ini prosedur apa Nah dalam prosedur ini Ada juga variable Nah jadi A ini tadi Sudah termasuk global Jadi nah A C D Ini disebut Lokal untuk Prosedur alpha E F G Itu disebut Lokal untuk Prosedur beta Ya jadi E F G Tidak bisa digunakan Di sini ya Jadi gitu Maksudnya Jadi global Untuk ke semua Program umumnya Lokal untuk Prosedurnya Masing-masing Begitu Nah contoh Penulisan yang Parameter lokal Nah perhatikan Nah ini dia Contohnya Jadi Variable X dan Y Hanya bisa Diakses oleh Prosedur hitung Saja Jadi kalau ada Prosedur yang lain Tidak bisa Diakses Ya jadi Ini dia Jadi program Perhitungan Jadi tidak ada Di sini variable global Tapi dia di dalam Prosedur hitung Ada variable X dan Y Bertipe real Ya jadi Kalau nanti ada Hitung Kalau dia A dan B Masukkan silahkan Ya Jadi X dan Y Jadi begin Write nilai X Read line nilai Y Write line N Nilai Y Y1 0 And begin hitung Jadi ini luarannya nanti Ketika program ini Dijalankan Begin hitung Berarti akan Tanya Arti tulis nilai X Ya Read line X Saya sedang men-inputkan X nya berapa Contoh Kalau saya inputkan 3 Ya Maka Ini Ya Read line Nilai Y Berarti akan keluar nanti Nilai Y Ya X tambah X Itu adalah 6 Begitu dia Jadi program utamanya Ini sederhana Karena ini contohnya Contoh sederhana saja Ya Jadi kalau dia Jadi modular ini kan Memecah Yang besar Jadi yang kecil Ya Jadi intinya Nah Kalau mau Memanggil Variable Pada prosedur Ada dua Caranya Ya Bisa Parameter Secara nilai Atau By value Bisa secara Acuan Atau by reference Apa bedanya Kalau By value Dia bersifat Satu arah Apa artinya Jika terjadi Perubahan Pada subprogram Maka Tidak akan Mempengaruhi Program utama Jadi kalau Subprogramnya itu Diubah Program utamanya Tidak akan Berpengaruh Ya Tapi Kalau By Acuan Secara acuan Atau by reference Itu bersifat Dua arah Kalau terjadi Perubahan Pada subprogram Atau modulnya Program utamanya Juga ikut Berubah Ya Nah ini Contoh Pemanggilan Parameter Secara Nilai Ya Apa maksudnya Pemanggilan Parameter secara Nilai Lihat Jadi Prosedur hitung A dan B Jadi ini A dan B Ya A dan B Prosedur hitung A dan B Ya ini A dan B Berarti P Integer Jadi ini Opsional ya Jadi ini Dan ini kurung Kan namanya Aja Oke A dan B Bernilai integer Jadi tulis disini C Integer Jadi begin C A Jadi ini Far C nya Ini bersifat Lokal Ya Begin C A Tambah B Redline Nilai C N Lalu Far X Y Integer Begin Write Ini program utama ya Ini Far dari program utama Far nilai X Redline X Ya Berarti nanti Akan tulis Nilai X Nilai X Dia akan Baca X Kalau seandainya Seseorang Menupukan nilai X nya Misalnya 2 Oke Cepat dia memberi 2 Write nilai Y Maka akan keluar Nilai Y Dia akan Baca Dia akan Baca Y nya Setelah Y nya 3 Misalnya Lalu hitung X Y Nah Sekarang hitung X Y Berarti ini prosedur Masuk dia ke prosedur Hitung Apa itu X Y Berarti Yang X Itu akan Di Ya Dianalogikan Dengan A Yang Y Akan Mengacu Kepada B nya Ya Jadi Nanti Hitung X Y Berarti dia akan Masuk Redline nilai C Maka dia tulis Nah Ya Nilai Nilai C Itu Sama Dengan Li 5 Begitu ya Jadi maksudnya Secara Itu yang Maksud secara nilai Jadi X Y nya Menyesuaikan Nah Kalau secara Acuan Ia Ditandai Dengan Ya Dengan Kode Seperti ini Ada Tulis Far Far ABC Integer Jadi kalau yang Contoh pertama Tadi Secara nilai Itu Tidak ada Far Ya Jadi kalau secara nilai Tadi konsekuensinya Apa Kalau dia dipanggil Secara nilai Dia hanya bersifat Satu arah Ya Jadi kalau satu arah Terjadi perubahan Di seprogram Tidak mempengaruhi Program utama Gitu Ya Oke Kita lanjutkan Nah ini Pemanggilan Dengan Acuan Nah ini Menarik nih Nah Perhatikan UCC Jadi ini contoh Programnya Sudah ya Prosedur hitung Far ABC Ya Integer C sama dengan A Ditambah B Ya Far X Y Z Integer Begin X Y Tiga Nah Z nya kan Tidak ada disini ya Didefinisikan ya Jadi Z nya tidak ada Berarti nanti akan Keluar Hitung Ya Hitung X Y Z Berarti dia masuk ke Bagian hitung Prosedur hitung Yang dimaksud Hitung itu A ditambah B Berarti X akan mengacu Ke A Y Mengacu Ke B Z itu Nanti akan Mengacu Kepada A A Ditambah Mengacu Ke C Nanti Berarti nanti Redline X Akan ditulis Luarannya X Sama dengan 2 Koma Y Sama dengan 3 Z Sama dengan 5 Apa yang bisa kita Simpulkan Prosedur itu Ya Namanya Program modular Memecah program besar Menjadi kecil-kecil Cara pecahnya Bikin sub program Kecil Sub program kecil ini Disebut dengan Modul Ya Nah Modul itu Nanti Dia tidak Memiliki Luarannya Langsung Luarannya Nanti akan Dipanggil Di program Utama Ya Jadi secara Langsung Dia tidak akan Keluar hasilnya Ya Jadi itu Lalu ada Dua jenis Variable Atau parameter Dari Prosedur Ada bersifat Lokal Ada bersifat Global Ya Kalau lokal Artinya Adalah Dia Hanya Bisa Digunakan Ya Di prosedur Yang Dipakai Saja Tidak Bersifat Umum Di seluruh Program Utama Ya Jadi Dia hanya Mengerjakan Di bagian Modul Tersebut Lalu Cara Manggilnya Ada dengan Acuan Ada dengan Nilai Apa beda Acuan dengan Nilai Kalau nilai Dia Tidak Mempengaruhi Program utama Apabila Subprogramnya Berubah Tapi kalau Acuan Kalau Subprogramnya Berubah Maka dia akan Mempengaruhi Nilai Utama Ya Itu contoh Jadi Untuk Sekian Untuk Penjelasan Sederhana Tentang Prosedur Ya Jika ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Silahkan Dibaca Bahan Teks Tambahan Untuk Bagian Ini Mohon Maaf Tentang Salahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh